Intro Welcome to Historia Biography Patuan Besar Ompu Pulau Batu atau lebih dikenal si Singa Manggaraja 12 adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dari Sumatera Utara Beliau juga adalah raja serta pendeta terakhir masyarakat Batak di Sumatera Utara Ia turut menjadi pejuang melawan penjajahan Belanda di Sumatera sejak tahun 1878 Bagi yang belum mengenal sosoknya berikut fakta menarik si Singa Manggaraja 12 Tapi sebelum lanjut ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biography Masa Kecil dan Pendidikan Si Singa Manggaraja 12 yang bernama asli Patuan Besar Ompu Pulau Batu lahir di Bakkarata Panuli pada tahun 1849 Ia adalah penurus ayahnya Si Singa Manggaraja 11 yang meninggal pada tahun 1876 Kelar Si Singa Manggaraja sendiri digunakan oleh dinasti keluarga Merga Sinambela yang berarti Raja Singa Agung Si Singa Manggaraja memperoleh pendidikan dari lingkup kerajaan dan toko agama kerajaan Karena itu Si Singa Manggaraja 12 adalah toko terakhir yang menjadi permalim atau pemimpin agama Berkat pendidikan yang didapatkannya dalam lingkup kerajaan Ia dianggap sebagai Raja Dewa dan Titisan Batara Guru Dewa Siwa Versi Jawa Si Singa Manggaraja sendiri Ia kini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat mengeluarkan hujan dan mengendalikan penanaman padi Sang Raja Singa Agung yang naik tahta Patuan Bosar Sinambela atau Si Singa Manggaraja 12 yang kemudian digelari dengan Ompu Pulau Batu Ia juga dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulau Batu naik tata pada tahun 1876 menggantikan ayahnya Si Singa Manggaraja 11 yang bernama Ompu Raja Soha Huan Sinambela yang meninggal dunia Selain itu, ia juga disebut sebagai Raja Imam Penopatan Si Singa Manggaraja 12 sebagai Magaraja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Polisi atau Politik Pintu Terbuka Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda dan tidak mau menandatangani Forte for Clearing atau Perjanjian Pendek di Sumatera terutama Kesultanan Aceh dan Toba di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainnya Di sisi lain, Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut Politik yang berbeda ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan tahun Sang Singa Menolak Kristenisasi di Tanah Batak Saat Raja-Raja Huta Kristen Batak menerima masuknya Hindia Belanda ke Tanah Batak sementara Raja Bakkara Sisinga Manggaraja yang memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Aceh menolak dan menyatakan perang tidak hanya menyatakan perang Sisinga Manggaraja Doblas sebagai raja juga menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh para misionaris Belanda di wilayah Batak Hal ini disebabkan karena Sisinga Manggaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh adanya perkembangan agama Kristen Upaya penolakan ini dilakukan dengan cara mengusir sending atau organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada tahun 1877 Awal Mula Perang Dengan Belanda Pada tahun 1877 para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisinga Manggaraja 12 Kemudian pemerintah Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisinga Manggaraja 12 di Bakhara tetapi segaligus menaklukkan seluruh Toba Pada tanggal 6 Februari 1878 Pasukan Belanda sampai di Piraja tempat kediaman penginjil ke Ikwer Ludwig Nomensen Kemudian beserta penginjil Nomensen dan Simoid seluruh penerjama pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan Namun kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisinga Manggaraja 12 yang kemudian mengumumkan pulas atau perang Belanda menguasai Batak Pada tanggal 16 Februari 1878 Sisinga Manggaraja 12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak dibalik perang perlawanan melawan Belanda Pada tanggal 14 Maret 1878 datang residen Boyle bersama pasukan yang dipimpin oleh kolonel Eglis sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga pada tanggal 1 Mei 1878 Bakara Pusat Pemerintahan Sisinga Manggaraja diserang oleh pasukan kolonial dan pada tanggal 3 Mei 1878 seluruh Bakara dapat ditaklukan Namun Sisinga Manggaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi Sementara para raja yang tertinggal di Bakara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedalatan pemerintahan India-Belanda Sang Singa Bergerilia Karena daerah Sisinga Manggaraja 12 telah ditaklukan Sisinga Manggaraja tidak mau tunduk dengan Belanda Maka beliau bersama pasukannya terpaksa bergerilia Pasukan Sisinga Manggaraja 12 menyerang pos-pos Belanda di Bakal Batu tak runtung namun mengalami ketalahan Ia pun berkumpul kembali dan melancarkan serangan baru pada tahun 1883 hingga 1884 dengan mendapat bantuan dari Aceh Mereka menyerang Belanda di Uluan dan Balige pada Mei 1883 serta tangga batu pada 1884 Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Sisinga Manggaraja 12 Pasukan Belanda juga membakar rumah serta mengenakan pajak hukuman Pada tahun 1904 Pasukan Belanda dibawa Lieutenant Colonel Govrid Cornet Ernest van Dahlen yang menyerang Tanagayo dan beberapa daerah di sekitar Danau Toba untuk mematakan perlawanan Batak Pasukan dari Sisinga Manggaraja 12 sendiri melakukan perang gerilia serta menghindari pasukan Belanda Sebelum Belanda melancarkan serangan lagi pada tahun 1907 terhadap sisa pasukan Sisinga Manggaraja 12 di wilayah Toba Mereka memperkuat pasukan dan senjata Pertempuran selanjutnya antara Belanda dan pasukan Sisinga Manggaraja 12 pun terjadi di Pakpat Pasukan Belanda dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel Akhir Hayat Sang Singa Pada 17 Juni 1907 Sisinga Manggaraja 12 tewas dalam peperangan di dairi bersama putrinya Lopian dan kedua putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi ia disergap oleh sekelompok anggota dari pasukan khusus Belanda Korps Morsose ia menghadapi pasukan Korps Morsose sembari memegang senjata pisau Gajah Dompak Koperal Suhoka pasukan Belanda yang merupakan penembak Jitu mendaratkan tembakannya ke kepala Sisinga Manggaraja 12 tepat di bawah telinganya menjelang nepas terakhir dia tetap berucap Ahu Sisinga Manggaraja turut gugur waktu itu dua putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi serta putrinya yang bernama Lopian Sisinga Manggaraja 12 sendiri kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada tanggal 22 Juni 1907 di Silendung sebelum dikebumikan mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Palawan Nasional di Sopo Surung, Balige pada 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 590 pada tanggal 19 November 1961 Sisinga Manggaraja 12 dikukukan sebagai palawan kemerdekaan nasional selain itu nama Sisinga Manggaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya Terima kasih telah menonton!